Hai sore kawan-kawan ketemu lagi sama Sindu dan ini apa siapa Oke jadi sore ini kita akan bahas mengenai KTP ini ada beberapa saudara-saudara tanya dia KTP nya habis 5 tahun sekarang 2018 ini sebelum ditanggungkan KTP nanti saya jawab tolong yang belum subscribe atau di-subscribe kalau yang juga jangan lupa klik aja review sama like oke saya jawab mengenai KTP ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 mengenai administrasi kebutuhan nah di dalam administrasi kebutuhan ini ada pasal yang menyebutkan bahwa KTP itu berlaku 5 tahun yang sudah habis kayak saudara kita ini berarti kan mau dan mau dia harus melakukan terpanjangan KTP nah saya jawab itu sesuai dengan fasal 64 ayat 40 A yang 5 tahun itu sejak waktunya tapi per 2018 ini mau ada revisi undang-undang mengenai administrasi kebutuhan itu mau direvisi sudah tahap mau akhir jadi di dalam revisi itu yang paling penting masa berlaku dari KTP itu yang cuma 5 tahun itu mau direvisi jadi bisa seumur hidup jadi kalau yang sudah bentuknya EKTP nggak perlu khawatir mengenai masa berlakunya semua anggota DPR mau mengiakan mensahkan mengenai revisi tersebut karena efisiensi dari anggaran kalau tiap 5 tahun dibikin KTP 5 tahun bikin KTP administrasinya repot anggaran dari negara juga mengeluarkan semuanya banyak kalau kakak gak punya KTP belum? belum melahir punya nya jadi gitu sore ini jadi udah saya jawab ya mengenai masalah berlaku KTP masalah berlaku KTP berlaku seumur hidup kalau yang sudah KTP ya tentunya ya jadi kalau sudah pake KTP tetang aja nggak perlu diperpanjang juga otomatis jadi kalau revisi undang-undang udah disahkan nanti juga pemerintah panggilan sosialisasi teman-teman disini jadi aman yang perlu diperpanjang oke kan? oke jangan lupa subscribe bagi yang belum jangan lupa di subscribe oke terima kasih kawan terima kasih